Halo semuanya, jumpa lagi dengan ku disini dan pada kesempatan kali ini guys, aku akan lanjutin lagi serius petualangan kita di survival RL Craft teman-teman Jadi di episode kemarin kita sudah menemukan tempat yang sangat-sangat cocok untuk kita tinggali dan kita jadikan sebagai best guys Yaitu adalah menara ini teman-teman, aku masih gak tau nama menaranya apa, yang penting ini menara bisa untuk kita survive ya Karena tempatnya ini tuh lumayan cocok banget teman-teman, gak terlalu dingin dan gak terlalu panas ya, jadi apa ya, cocok banget lah intinya guys Nah dan disebelah kita itu ada biome salju, tapi kita gak bakal kedinginan kok guys ya, nah kalau kedinginan kita tinggal jalan-jalan ke arah sana aja guys Jadi guys disini kita gak akan melakukan suatu penjelajahan lagi seperti episode sebelumnya guys, yaitu kita bakal main santai Tapi aku bakalan bikin guys ya, ngebikin sebuah XP farm, ya jadi kali ini aku bakalan bikin XP farm dari Ariks teman-teman ya Kita bakalan bikin XP farm dari Wendigo dan juga Ariks Nah dan juga sih di sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah dapet peliharaan teman-teman ya Namanya adalah Epeon ya, Epeon guys, ayo Epeon aku bakal summon kamu disini Tuh guys ya disini dia udah punya armor teman-teman, udah aku kasih armor Dan juga levelnya udah aku naikin jadi level 5 guys Nah sekarang sebelum aku bikin XP farmnya guys, kita bakalan coba untuk pergi ke arah sana guys Aku ingin nunjukin sesuatu kepada kalian teman-teman Nah jadi disini tuh ada sebuah battle tower ya, battle tower yang kayaknya gak ada bossnya teman-teman teman-teman, soalnya aku kemarin udah sempet pergi ke atas, cuman gak ada guys, gak ada apa-apa ya Bancas doang dan lutannya juga jelek teman-teman Nah ini aku udah pernah farming-farming sih disini guys, zombie sama spider ya Dan juga ada creeper, bisa kalian lihat, ini diledakin sama creeper ya Oke jadi disini kalian bisa lihat ada yang namanya village, village ya Kita kita nemuin village lagi ternyata disini guys, setelah aku telusurin ya kan Oh ada kayu-kayu aneh, teman-teman Kita butuh ini, eh ini apa nih guys, kayak kret ya, tapi bukannya bounty coy Oh kayak misi gitu ya, oke disini ada western, kita klik kanan Maredak ya namanya, Maredak Village guys, oke Dan kenapa ada chest lagi teman-teman, ada penggunaan yang kayaknya ada chest ya Dan alasan kenapa aku bikin wendigo farm, karena dia itu bisa bikin base saddle guys Kita butuh wendigo antler ya, nah ini kan udah aku dapetin sama ini bisa dibikin ya Untuk membangun set kita guys ini nih, dia bisa dinaikin pakai piece saddle ya, yes saddle Oke kita coba tidur Oke guys kita coba cek lagi apakah dia masuk Oh ya ini sekarang aku pakai dual ini ya, dual weapon teman-teman, di tangan kiri ku Oke ayo, jadi lebih sakit gitu guys Aduh, wah susah juga ya, dia sambil terbang tuannya teman-teman Kita butuh bantuan guys Oh gimana ya, kita bakal coba heal dulu Nice, mati kan Kok nyangkut ya guys di atas Oh kenal Agus Mati kau, nice Oke ini api birunya kayaknya gak bisa ngebakar item ya Jadi aman guys item gitu guys Oke kita heal dulu di peri ini Nah jadi guys kita itu butuh cairan birunya itu teman-teman Buat nge-spawn si Wendigo ya Kayak tadi ya, kalau misalnya saya dirikan ya Oke ini kita coba taruh-taruhin dulu Kita coba kesana guys Semoga di Wendigo itu udah hilang ya Oh masih guys ya Itu tuh guys, susah sini Kita coba nah dari jauh Semoga langsung dapet itunya ya Semutnya dia guys, itu dia kan ada semutnya Wiss, nice Itu apa terakhir tuh ya Wiss Waduh, waduh, waduh My God, sakit banget ya Oke kita bakal ambil-ambil ini 1,2,3,4 Oke guys ini tadi kita dapat Wendigo antar kan ya Kita coba tes bikin saddle teman-teman Butuh Frosty 4 Ini Leather juga ya Ini abis itu Iron Iron aku ada ya Oke ambil semua aja Sama string guys Oke string Kita coba bikin ya Oke iron nugget Oke Itu bikin saddle Nah bukannya aku udah ada ya Wait, leadernya mana ya Oke Oke Kita bikin Terus tuh bikin Oh ya Frosty 4 Oke Kita butuh Frosty 4 Ini dia ya Kita tinggal bikin guys Nice Bisa ya Ayo nih Bentar lah Oke sekarang waktunya untuk nge-summon Ya guys Sekarang Kita bakal coba Kepanggil Si avion Eh avion ya Sammon Oke teman Avion Kamu akan bisa Aku naikin Nice Setarnya gimana nih Wow Wow Oh my god Has to use Mount ability NG To this mode Oke 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 Berikanan ya Wow Hahaha Kita sekarang udah bisa Terbang ya teman-teman Oke Ini lebih kencang Daripada jalan gitu kan Jalan kaki guys Dan ini bisa aneh gak sih Bisa ya Oh Oh Bisa cuy Oh ya Oh nice Nice Kita coba atas tembak ke itu Babi Tapi susah aimnya sih Dan Cara aimnya gimana ini guys Wah Susah sih Nah kayaknya disini aja nih guys Bagusnya Oke disini mungkin aku bakal coba pakai kayu aja untuk bikinnya Misalnya Misalnya kalau batu guys kayaknya agak lama ya Jadi Aku bakal pakai kayu aja yang udah ada cuy Oke Aku bakal coba ambil dulu bahan-bahannya Ini guys aku udah ambil ini nih hoppers sama Akses ya Nah Mungkin kita bakal mulai dari sini ya Oke Pertama Aku motoros images Sama hoppers Mati Tidak 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 P principal Tidak 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 ini buat ngehit si makhluk terbang itu temen-temen habis itu kita coba turun lagi ini kayaknya aku aku hancurin aja ya dan kita ganti pakai terus eh selain maksudnya Nah kita taruh di pojok-pojokan dulu ya lah oke kira ngebobis kayaknya taruh sini oke kayak gini harusnya cukup sih tapi kalau bisa kita ini gak siapulin ya kita coba ambil lagi guys tiba-tiba sih Enderman aku nggak pakai crown lagi udah apa nih rapir saat mes2 Wah gila keren abone ol abone ol abone ol selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia kita bakal nyalain api dari negara kini guys ya biar findernya ini sepawan coy di atas ini ya oke ini kita bakal langsung aja tutup ya oke untuk desainnya sementara kayak gini aja dulu guys ya nanti aku bakal perbaiki di offcam aja coy aku bakal perbaiki dan ini dia guys si sindernya ya udah sepawan sudah ini cepet banget spawnya beda dengan wendigama hari ke situ coy lama banget oke ini slide-nya gangguin aku bakal dibancurin oke guys ini entah kenapa ada makhluk Argus namanya dia tiba-tiba muncul saat aku ngefarmingin sindri itu guys mungkin ini adalah malaikat ya oke teman-teman untuk videonya cukup sampai sini dulu thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa buat jelankan like comment share serta subscribe sampai jumpa lagi di next video cuy bye bye selamat menikmati selamat menikmati